bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita sekalian shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan bapak bapak ibu ibu sekalian yang saya hormati malam ini kita membicara tema-tema yang sangat penting pertahanan hubungan internasional biopolitik globalisasi keamanan dengan demikian kita kembali kepada dasar kita tujuan nasional yang tercantum dalam undang-undang dasar kita dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi berarti pertahanan sudah saudara kita memahami negara kita sangat besar sangat kaya ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi untuk mengganggu untuk adu domba dan untuk mencuri kekayaan kita sampai kita merdeka kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah karena itu untuk kita menjadi negara makmur untuk kita menjadi negara sejahtera untuk rakyat kita hidup layak punya pekerjaan layak kita harus menjaga kekayaan kita kita harus menjaga dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita saudara-saudara sekalian politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif adalah non-block tidak memihak tidak ikut block-block tidak ikut fakta ini akan saya teruskan dengan hubungan baik dengan semua kekuatan kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita saudara-saudara sekalian seribu kawan terlalu sedikit satu lawan terlalu banyak kita akan menjalankan politik tetangga baik saudara-saudara sekalian kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat mungkin ada yang asal bicara tanpa data ya kan mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif saudara-saudara sekalian saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin kepada strategi nasional dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia dan saya mampu mempertanggungjawabkan dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati kita akan menjaga kepentingan nasional kita kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar kekuatan nasional harus ada kekuatan militer tanpa kekuatan militer sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini akan diambil kekayaannya akan diusir dari tanah airnya tidak bisa tidak kita harus kuat kita harus kuat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan apresiasi yang paling meriah untuk selamat menikmati